Pudis, Calvin Jeremy mau ajak kita kelineran tradisionalnya di favorit warga ibu kota nih. Eh eh, tapi katanya nih warung ini emang udah jadi langganannya Calvin Pudis. Enak apa sih emangnya, cus! Ini dia warung bakmi juga Zalfa Pudis. Bukan cuma rasanya aja yang enak, tapi menunya juga macem-macem nih. Eh, tapi boleh dong kita kasih bocoran umi yang paling endolik. Katanya kan warung langganan kamu. Nah, di sini tuh Pudis yang paling khas itu adalah dia punya menu namanya nasi godok. Misalnya kalau godok kan, ini godok. Nasi goreng, itu biasa, tapi selesai juga ada. Nah, di sini ada yang namanya nasi godok. Wadidaw, bukan umi tapi ini nasi godok ya Pudis. Bah, jadi penasaran penampakan dan rasanya kayak apa ya? Sebelum masak, kita siapin dulu nih topping alias bahan pelengkapnya. Ada kekian, juga daun bawang, tomat, dan kor. Nah, kalau udinda, baru deh tuh kita panasin kompornya, cus! Wah, ini Pudis. Yang paling spesial juga salah satunya, masaknya masih pakai arang ya? Masih. Nah, ini anglo nih namanya nih. Dia sangat tradisional banget. Wah! Nah, si atomi godok itu memang paling sedap kalau dimasak pakai arang dan anglo ya Pudis. Selain cepat matang, masakan juga jadi nggak mudah gosong. Cakep benar! Kita masukin yuk minyak ke dalam penggorengannya ya Pudis. Selalu tambahin garam dan juga bumbu-bumbu putih yang sudah diracik. Eh, tau nggak? Katanya sih ini tuh ada bumbu rahasia biar makin endolita. Nah, Pudis. Kalau udah harum, kita masukin sairan dan selurnya biar makin spesial. Eits, ini belum selesai loh. Kita lanjut tuang kuah kaldu dan nasi sebagai bahan utamanya. Suiran air rebusnya juga nggak boleh absen ya. Udah siap dihidangin nih? Karena nasi godok yang paling spesial, yaudah kita gas poldulan aja yuk. Yang paling aku suka dari nasi godok ini adalah rasanya tuh wangi banget. Jadi nggak cuma rasa bawang putih aja, tapi nggak ada rasa bawang rempahnya. Terus kaldunya ini sangat terasa, Pudis. Secara look, sego atau nasi godok ini adalah nasi yang berkuah, Pudis. Eh, by the way, ini panasnya tahan lama loh. Jadi harus hati-hati ya kalau nggak mau lidahnya kebakar. Rasanya cenderung gurih yang berasal dari kuah kaldunya. Kuah nasi godoknya punya teksturnya yang agak kental. Cocok banget ya tuh kalau dimakan bareng sama nasi. It's so yummy! Meskipun, Pudis, ini nasi godok. Tapi nasinya teksturnya tetap terjaga. Bentuknya tetap enak. Teksturnya pada saat gigit juga masih enak. Jadi bukan kayak bubur. Walaupun berkuah, teksturnya nasinya nggak banyak ya, Pudis. Karena beras yang dipakai itu adalah beras perak. Sama tuh kayak beras yang biasa dipakai dengan nasi goreng. You know kan? Nggak cuma teksturnya nasinya aja yang ajib, tapi tekstur sayuran dan ayamnya juga masih oke banget nih. Semua rahasianya ada di teknik memasaknya, Pudis. Beh-beh-beh, chefnya jago pisan ini mah. Rasa itu, bau asapnya, wanginya, orang itu bisa sampai kena si godok ini loh, Pudis. Hei, buat warga plus 62 nih yang suka bener sama pedes, bisa banget tambahin potongnya cabai rawit biar makin hot ya. Kayak jempolnya netizen. Oke, buat si nasi godoknya approve banget ya, Pudis. Nah, gimana sama migodoknya nih? Jangan kasih kendor. Oke, kita sikat aja ya, kau, Vin. Jangan lupa cabai rawitnya. Ini mirip sama nasi godok. Mie godoknya ini, meskipun dia ada kuahnya, dan diproses di masak tadi, mienya nggak jadi langsung nge-bag banget nih. Teksturnya tetap ada. Jadi nggak kerasa kayak terlalu mateng atau masih keras gitu. Pas banget. Lagi-lagi, teknik memasak jadi kunci dari segala kunci. Semua teksturnya masih berasak walau semuanya direbus secara bersamaan. Rasa kuahnya juga juara abis loh. Kaldunya bener-bener bikin rasanya jadi gurih. Apalagi ditambah dengan taburan bawang gorengnya, Pudis. Kaldu ayam ini meresap sampai ke dalam minyak. Menunya udah tradisional, cara masaknya apalagi, Pudis. Ya kalau gitu makannya juga harus tradisional ala Indonesia dong ya. Yap, apalagi kalau bukan makan mie, pakai nasi. Waduh, mantep jiwa. Karbo ketemu karbo emang nggak pernah gagal, Pudis. Namanya juga orang Indo. Belum makan namanya kita ya, kalau belum ketemu nasi. Ini Pudis. Yang bikin makin nikmat. Ada kekeannya. Potongan kekean. Terbuat dari tepung. kekean ini punya tekstur yang kenyal dan rasa yang gurih, Pudis. Penggunaan lemak dalam kekean itu menguatkan rasa gurihnya biar makin endol-sredol. Jangan bubar dulu nih, Pudis. Masih ada hidangan wajib yang mesti kudu kalian icip-icip. Namanya Wedang Ronde. Meskipun ini pakai air jahe, tapi gue jangan takut. Jangan-jangan rasanya pedas. Tenang aja, Pudis. Ini pakai air gula juga, jadi tetap ada rasa manisnya. Wedang Ronde emang paling nikmat, kalau dimakan pas lagi hangat-hangati ya. Rasa perus jahe-nya tuh kayak bikin nyaman banget di tenggorokan. Manisnya juga pas, Pudis. Jadi nggak bikin enak. It's so delicious. Ronde-nya punya tekstur yang mirip seperti mochi gitu, Pudis. Tapi tenang, ini nggak lengket kok. Eh, by the way, Pudis. Si Wedang Ronde ini juga lolos ya di lidahnya Calvin, alias approve. Nah, buat yang mau nostalgia kali ini sama masakan khas Jogja, boleh banget, Cis, ya. Langsung melucur aja ke Babi Jogja yang ada di Ciputa, Tanggerang Selatan. Selain endol-sredol lah, Cis. Harganya juga nggak bikin menjerit, Pudis. Seporsi mulai dari 20 ribuan aja. Takis lah. Recik, kan? Aduh, Pudis. Kayaknya kelihatan ya kalau aku kali ini suka sama semuanya. Tuh, mie godoknya. Aduh, aku malu. Makan ini banyak banget. Nasinya udah mau abis. Mie godoknya abis. Ronde-nya juga abis. Aduh, ini enak banget. Makan receh. Menu receh, tapi rasanya nggak receh. Wih, enak, cedong. N muitasWell-Unis Misan. Jangan. 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 Jangan.